Intro Inilah kisah cinta yang bersemi di desa Kumayan, lokasi syuting sinetron tujuh manusia harimau. Pasangan Amar Zoni dan Ranti Maria yang sudah mesra di keseharian mereka, kembali dipertemukan dalam drama kolosal bertajuk Mahardika Laga Bakti Senopati. Amar Zoni yang memerankan tokoh Senopati Raja Wali dikisahkan turun ke bumi untuk mencari tirta suci. Selama perjalanan di bumi, Senopati Raja Wali akan ditemani Dewi Citra yang diperankan Ranti, hingga akhirnya mereka saling jatuh hati. Dengan kostum ala kerajaan, Amar dan Ranti mengaku siap memberi kejutan. Benarkah akan ada kisah cinta mengharukan yang siap dipertontonkan Amar dan Ranti? Laga Bakti Senopati itu cerita kolosal modern ya. Ceritanya, jendrenya Laga Bakti itu drama action. Drama action dan itu ceritanya tuh kayak ala-ala Snow White, Snow White gitu gak sih? Kalau peran saya disini sebagai Senopati Raja Wali, Senopati Raja Wali itu tokoh penting di cerita itu karena cerita itu adalah perjalanan Senopati sampai dapetin tirta suci. Aku Dewi Citra. Kamu jangan gitu dong. Aku Dewi Citra. Itu apa? Putri bungsunya Ratu Cepcai, terus nemenin Senopati cari tirta suci deh. Akhirnya, fall in love. Nanti percintaan itu mengharukan, jadi makanya penasaran nonton aja. Percintaannya yang gak lebay, terus tentang keluarga juga ada ya? Keluarga Cepcai, keluarga dia. Jadi ya, lucunya juga ada pemirsa kan mau tau kan kejutan apa yang ada di Mahardika 26 nanti acaranya. Jadi, saksikan di malam puncaknya tanggal 26. Jam setengah delapan malam di ACTI. Selain Amar dan Ranti, Rian, pemeran Resta dan Oci Rosdiana, pemeran Pitaloka, juga terjerat cinta lokasi di Desa Kumayan. Baru-baru ini mereka larut dalam kebahagiaan merayakan hari jadi pacaran yang baru dua bulan. Di Pantai Ancol, Oci dibuat terpukau oleh kejutan yang diberikan Rian. Meski pada awalnya Oci terbakar emosi karena harus menunggu lama sang pujaan hati, akhirnya dibuat meleleh jua dengan bunga mawar berwarna ungu yang dibawa Rian untuknya. Apalagi ketika Rian menuliskan kalimat puitis berbahasa Inggris di sela-sela ikatan bunga. Halo permirsa Intense, saya Rian Sebti Andi yang main di 7 Manusia Harimau. Jadi peran Resta, hari ini hari jadian saya sama Oci Rosdiana, jadi saya punya rencana mau ngejutin dia. Kebetulan ini janjinya itu sebenarnya satu jam yang lalu, karena saya nyari bunga ini, itu susah banget. Dan gak ada bunga mawar yang warna ungu dijual di Indonesia. Aduh, siapa nih? Ingin, ingin mukaan. Ingin. Tara-tara. Tara apaan, kamu tuh gila ya? Jam berapa sekarang aku nunggu satu jam di sini? Sendirian, gak ada orang. Kalau aku diculik gimana? Kamu tuh di telah-telah gak diangkat? Di WhatsApp gak dibalas? Kemana? Sangnya tuh ngasih kabar. Gue berjam-jam. Kamu diem. Aku dari tadi susah nyariin ini. Malu. Buat aku. Enggak buat abang-abang di sana. Jangan-jangan. Ini ada warna-warna dulu. Ini buat kamu spesial aku cari dan itu sangat susah. Gitu. So sweet. Kamu tau gak kenapa aku milih warna ungu? Iya, kenapa ungu. Apaan? Coba kamu cari tahu. Aku gak suka warna ungu, tapi bunga ungu ini bagus. Kenapa ya? Kenapa? Enggak artinya dulu apa. Kan biasanya ini mawar tuh ada putih, ada merah. Kalau merah, di abang-abang pasar kamu dapet banyak. Kalau putih, berarti aku nyerah dong. Kalau hitam, berarti kamu meninggal. Kalau ungu bisa janda, tapi sebenarnya bukan. Apa? Ungu itu melambangkan kesempurnaan. Yang aku bikin. Pokoknya dari inti tulisan ini. Bacain, bacain, bacain. Kamu harus selalu ingat momen di saat kita saling mencintai. Dan aku gak bisa ngebayang. Aku iya, aku gak bisa ngebayang. Aku, tanpa kamu. Wah, jago bahasa Inggris dia sekarang. Terima kasih buat kita sama aku dan peduli sama aku. Hangatnya kisah memadu kasih di antara Oci dan Rian tak berhenti sampai di situ. Rian yang telah menyewa perahu kembali membuat Oci terharu. Indahnya pemandangan malam hari di pantai Ancol, lagi-lagi membuat Oci tersipu. Apalagi ketika Rian dengan rela membuka kemeja dan memberikan kepada kekasih tercinta agar Oci tak kedinginan selama menikmati indahnya malam di dua bulan mereka jadian. Sekarang, karena kita sudah ada di atas kapal, kita mau menikmati suasana laut di malam hari yang anginnya sekuai-sekuai ini. Ya, Rian? Ya. Anginnya kenceng banget. Untung ada baju-nya Rian. Setelah aku pakai baju-nya Rian, aku menjadi hangat. Bentar. Oh, the hell. Naik perahu dah. Dapat bunga udah. Aku, tukur ya. Jangan, nanti kamu udah ikat. Kan, kan, kan. Orang kan biasanya pacaran. Kamu sayang aku nggak? Kalau sayang, lompat dong. Ya, pemirsa Intens yang berbahagia. Bagaimana malam ini, Oci Ros Diana? Senang. Senang. Makasih, Rian. Berhubung ini udah malam. Kita mau pulang, mau istirahat. Makasih, pemirsa udah ngikutin kita. Sesaat lagi, Dede Sunanda akan ditantang Mumu Gomez bermain bola dalam Intense Challenge. Benarkah di sela-sela keseruan mereka aduk kepiawayan bermain bola, Mumu teringat kisah cintanya dengan Dede di masa lalu. Seperti apa pula ketika Cutme Rizka ditantang menghabiskan bakso super pedas. Dan dalam Intense Challenge kali ini, akan hadir keseruan Dede Sunanda yang ditantang bermain bola oleh Mumu Gomez hingga Cutme Rizka yang ditantang makan bakso super pedas. Benarkah di tengah tantangan bermain bola, Mumu tiba-tiba saja teringat kisahnya bersama Dede yang dulu sempat berpacaran? Bagaimana pula dengan Cutme Rizka yang menahan rasa pedas hingga wajahnya kemerahan?